Pagi-pagi udah rame banget guys, ini bukan pasar atau antrian sembako ya, tapi pada jamaah ini berduyun-duyun mengunjungi Gua Hiro dong, Gua Hiro terletak di puncak bukit di Balunur, dimana Nabi Muhammad merenung dan berpikir. Di tempat inilah Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyunya guys, disinilah pikiran-pikiran jernih itu muncul, mengantarkan beliau pada perjalanan mulia dan membawanya menjadi manusia yang paling agung sepanjang zaman. Butuh usaha keras untuk sampai ke Gua Hiro, tapi terjalannya Medan tak menyerutkan semangat jamaah yang ingin merasakan suasana istimewa di tempat ini secara langsung. Suasana Gua Hiro yang tenang dan hening seakan-akan terisolasi dari hidup pikir dunia luar. Gua ini tersusun dari batu-batu cadas, menawarkan keheningan yang mendalam, dindingnya terjal, dan cahaya yang lembut terpancar dari luar menciptakan aura majisnya sendiri. Udara yang sejuk dan segar menyelimuti Gua, mendorong jamaah untuk merenung dan berpikir hakikat hidup ini. Kisah Nabi Muhammad yang merenung dan berpikir di Gua Hiro mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa melalui introspeksi dan berpikir mendalam. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah. Terima kasih telah menonton!